Untuk apa ngomongin copras capres jauh sebelum waktunya? Dalam situasi ruang dan waktu yang kurang sepatutnya? Apalagi yang muncul cuma klaim-klaim mengerikan? Ada yang sudah sirup kampanye ke sana kemari? Dengan istilah silaturahmi, tetapi apa yang diomongkan? Atau apakah pencapresan dari Partai Nasional Demokrat itu merupakan siasat dari Jokowi? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seaterat, secapres ataupun tidak pilihan, Kalau tidak jangan bapert? Benarkah atau apakah ini masuk dalam siasat politik Jokowi? Untuk memecah rakyat agar teralih perhatiannya dari RUU, KUHP, situasi ekonomi yang memburuk? Generasi analog yang dipenuhi analogi-anologi meniupkan fremen itu, padahal jelas RUU, KUHP menunjukkan kelompok nasional religius menang banyak dibanding nasionalis demokrati. Dalam zaman digital ini, tidak ada yang bisa disembunyikan, karena semua berada dalam keserentakan. Akan segera ketahuan apa itu macut wacana tesis-antitesis, continuity engine, dan sebagainya yang dikatakan biaya rekayasa. Yang muncul adalah produksi wacana-wacana perbedaan bahkan permusuhan yang diangkut oleh teknologi analog bernama pesawat superjet. Isu dan tema yang makin tidak relevan dalam abad digital dengan sistem algoritmalnya yang lebih membutuhkan konektivitas, keterhubungan, dan kolaborasi, kerjasama. Ngomongin tesis dan antitesis tanpa menyudurkan sintesisnya menunjukkan kualitas dialektikanya yang enor. Kompetisi yang tidak sihat. Rakyat tidak mendapatkan pendidikan politik. Rakyat ditarik-tarik untuk berpihak berdasar politik identitas antara yang sedang berkuasa dengan yang tidak merebutnya. Politik demagogi, politik hitam putih, yang proyeksinya hanya per lima tahun sekali dengan yang disebut pemilu atau pilpres. Bagaimana Indonesia di masa depan, di masa mendatang, dalam menghadapi perubahan besar-besaran di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi, komunikasi, dunian, pertambangan, dan manufaktur? Bagaimana menghadapi rekayasa informasi dan persepsi dalam era Internet of Things dan bahkan kemudian era Internet of Everything? Kita masih asyik dibombardir lembaga polling dalam kaitan eritabilitas capres. Pernahkah rakyat Jelantah dijadikan responden untuk menguraikan calon presiden yang dicari seperti apa? Kita masih sibuk dengan angka-angka, tapi tidak mau menguraikan apakah angka itu bernilai atau tidak. Perkembangan teknologi di tahun 2025 di prediksi, bisa menghilangkan sebanyak 83 jenis pekerjaan, baik pekerjaan fisik, rutin, dan berbahaya. Masa depan suram, ya, bergantung pada centelan, pada sudut pandang yang mau dikembangkan. Karena senyampang itu, akan muncul 95 juta jenis pekerjaan baru, yaitu pekerjaan yang imajinatif, pekerjaan inovatif. Bagaimana arloji di era IoT sudah bisa menjadi dokter pribadi, kacamata bisa menjadi pusat data atau sekolah formal kita, bahkan tubuh kita pun dalam era transformasi revolusi poin-poin akan mengubah segala fungsi yang sebelumnya tak terpikirkan. Saya ingat ketika tabloid monitor pimpinan Aswendo Atmowiloto Almarcom dulu membikin kuis orang populer. Tabloid itu di blader, Aswendo dipenjara. Tudingannya serius karena Aswendo dimilai menghina agama, menghina nabi. Karena hasil polling itu memposisikan Aswendo jauh di atas nama seorang nabi. Menanggapi kasus itu, Ghostur enteng saja mengatakan, ya karena itu hasil polling pembaca tabloid monitor. Monitor itu bacaan paling syur di Indonesia waktu itu. Coba kalau polling itu atau kuis itu diadakan di majalah tempo atau majalah hidayah, dan seterusnya. Hasilnya bisa berbeda lagi. Presiden Jokowi tahun 2020 di depan 34 diaspora Indonesia dengan latar belakang yang beragam. Ada dokter ahli robotika, ada ahli kecerdasan buatan, bioteknologi, rekayasan genetika, neuroscience yang tergabung dalam Inovator 4.0. Mendorong agar diaspora Indonesia yang tersebar di seantero dunia ikut berperan mengembangkan riset, inovasi, dan pendidikan dalam negeri. Jokowi agaknya tak bisa berharap banyak dari manusia analog kecuali pada generasi baru yang akan akribon pada 2045 itu. Di mana revolusi mental yang digagas jauh lebih strategis melalui disrupsi teknologi digital. Perubahan adalah peniscayaan. Romantisme kepemimpinan dan dinamika politik sebagaimana masa-masa Soekarno dan Soeharto makin tidak relevan. Politik masa depan tidak membutuhkan satrio peninggit dalam konteks dan konsep jadul. Apalagi hanya dilihat dari sisi fisik soal kegantengan atau keayuan, castisius bahasa Inggris, atau beragama mayoritas, dan identitas-identitas fisik seperti itu. Jawaharlal Nehru yang meninggal tahun 1964 pernah mengatakan era politik dan agama makin tidak relevan. Inilah jaman ilmu pengetahuan dan spiritualitas, kata salah seorang pemimpin nasional India itu. Maka memprihatinkan isu-isu demokrasi kita yang tumbuh sekarang ini hanya lahir dari sebuah pragmatisme. Kehancuran sivil society tidak menunjukkan solidaritas horizontal di kalangan rakyat, terutama solidaritas berbasis kelas. Kelas menengah justru memanfaatkan momentum, perbaikan nasib, perbaikan gizi masing-masing. Sekarang, sukacita dan menarap dijadikan junior partner dalam sistem politik kita. Era transisi demokrasi beralih dari core group lama ke core group baru. Terjadi proses dirasionalisasi politik di tengah proses rasionalisasi ekonomi neoliberal. Lebih-lebih kemudian, partai politik hanya sebagai kendaraan politik secara tertutup dan elitis. Itukah makna restorasi Indonesia di mana pencitraan menjadi utama, bahkan dipenuhi legenda dan mutas-mutas? Belum pula adanya politik yang citra masalah dunia buruk, tetapi dia bisa membangkitkan citra positif pada masa sekarang. Apa sebaliknya? Rakyat hanya sebagai pemilih, pada akhirnya yang harus memperifikasi calon pemimpinnya. Apakah rakyat jelantah punya kemampuan melakukan verifikasi? Kita membutuhkan politik yang membebaskan. Sebagaimana dikatakan Budiman Sujad Miko, politiknya orang-orang yang bekerja dan tidak malas berbikir, bukan politik, bukan ijon dan ketualan modal, apalagi bermodal politik. Pikiran-pikiran Budiman Sujad Miko yang dikutbahkan di atas sedikit algoritma, jauh lebih penting dibanding copas-capres yang elektabilitasnya. Kita membutuhkan waktu, kontinuitas, kebelangsungan, dan stabilitas politik menuju 2045, atau bahkan 100 tahun sejak 2024, bukan dari 1995. Apakah dengan demikian kita akan capreskan menjaduman Sujad Miko dalam Pilpres 2024? Pasti, ada yang ngamuk-ngamuk, senior maupun junior. Tetapi seperti kata Budiman Sujad Miko, orang yang terombang ambil oleh opini dan tidak bisa mencari fakta, adalah orang-orang yang tidak punya pendirian. Selakanya orang yang seperti ini diajak belajar juga tidak mau, juga tidak sabar, karena mereka maunya ngomong seenak perutnya, karena punya kepentingan dan sedang mempromosikan dagangannya sendiri. Jadi kita merasa lucu saja ketika ada seorang yang didatakan sebagai intraktual. Tetapi ujung-ujungnya, ternyata dia mencapreskan pokok yang dia sukai, karena sesuai dengan kepentingannya. Itu mah, intraktual, kata-kata. Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih telah menonton!